Intro Prabowo Sandi jadi Menteri Sudah adil sejak Bill Press? Ditulis oleh Fulrahman di SeaWorld.com Halo Assalamualaikum Jumpa lagi dengan Suara Samara Di channel TV Jurnal Ketika Sandiaga menjadi Menteri Bagi saya itu bukanlah contoh demokrasi Yang dicita-citakan Bung Karno Bahkan mungkin di dunia Hanya Indonesia yang bisa begitu Bagi kamu yang beranggapan persatuan itu penting Bangsa ini harus dibangun bersama-sama Saya ucapkan selamat Karena kamu adalah korban propaganda narasi tentang persatuan Padahal faktanya ini hanya soal deal politik Kalian tahu kenapa Soeharto dulu tidak mau menemui Atau berkomunikasi dengan Habibie? Wakilnya yang kemudian naik jadi presiden Setelah Soeharto mengundurkan diri Karena Soeharto tidak mau menimbulkan persepsi Atau anggapan bahwa Habibie adalah kaki tangan Soeharto Kalian tahu kenapa Megawati Tak pernah mau menerima rekonsiliasi dengan SBY Tidak mau masuk dalam koalisi kabinet Dengan beragam keistimewaannya Karena ini soal prinsip dasar demokrasi Bukan sebatas dendam pribadi Persatuan itu penting Perpecahan itu mengkhawatirkan Tapi apakah kalian tahu Ada hal yang lebih mengerikan dari perpecahan? Perpecahan dan kerusuhan itu Tak hanya titik akhir Dasarnya atau langkah awalnya Adalah ketidakpercayaan masyarakat pada pemerintahnya Pemerintah yang dinilai tak mampu menyelesaikan masalah-masalah negara Akan berakhir pada tindakan inisiatif masyarakat Begitu juga dengan demokrasi dan pemilu Yang hanya menghasilkan bagi-bagi kursi Triliunan anggaran digelontorkan Tapi akhirnya semua calon duduk bersama Membahas anggaran ribuan triliun Narasi hitam soal PKI dan anti-islam sudah terlanjur menjamur Dan percayalah itu semua tidak akan pernah bisa dihapus Atau dihilangkan dari benak masyarakat Hanya gara-gara Prabowo Sandiaga jadi menteri Narasi hitam itu sudah terlanjur ada Dan susah dihilangkan Bahkan hoax soal Ratna Sarumpet Masih dianggap sebuah kebenaran yang disembunyikan Sebagian orang percaya bahwa Ratna dibukuli Tapi dipaksa mengaku bahwa dirinya melakukan operasi plastik Kenapa bisa begitu? Karena informasi hoax Ratna disampaikan lewat pernyataan serius Oleh Prabowo dan timnya Sangat serius Kerusakan sudah terlanjur terjadi Lalu sekarang tak ada yang mau bertanggung jawab dari kerusakan tersebut Malah lebih dari itu Tim penyebar hoax dan narasi hitam pemecah belah itu Kini masuk menduduki posisi jabatan terhormat Menteri Pertaruhan kualitas demokrasi dari Pilpres 2019 Dan penunjukan Prabowo Sandiaga sebagai menteri Akan terlihat di Pilpres 2024 Apakah orang masih akan antusias memilih? Ataukah menjadi malas ke TPS karena siapapun yang menang Yang kalah jadi menterinya? Dan itu tak ada hubungannya dengan nasib masyarakat Pemilu hanya jadi pesta elit dalam berbagi peran dan tugas Tapi ujungnya duduk menghabiskan ribuan triliun bersama-sama Sekali lagi persatuan itu penting Tapi kepercayaan masyarakat pada sistem demokrasi Sungguh jauh lebih penting Karena percuma saja bersatu kalau ujungnya tak dipercayai Bagaimanapun kita berharap tak ada masalah serius setelah ini Masalah Sandiaga tersangkut di kasus Panama Papers Lalu diperiksa KPK terkait beberapa kasus korupsi dan sebagainya itu Kita lupakan sejenak Masalah Prabowo tersangkut kasus pembunuhan Penguasaan lahan dan seterusnya Juga perlu untuk kita lupakan Karena toh pada akhirnya mereka kini sudah menjadi menteri Percuma saja kita membahas soal kasus-kasus hukum Yang melekat pada Prabowo Sandiaga Karena ketika mereka menjadi menteri Maka otomatis bersihlah nama buruk mereka Seolah kasus hoax Ratna Sarumpet tak pernah ada Seolah kerusuhan, provokasi Fatlizan dengan peluru Sampai pidato provokatif Prabowo terkait kemenangannya di Pilpres 2019 Semuanya tak pernah terjadi Prabowo tetap terhormat meski pernah menyebarkan hoax Sandiaga juga kini terlihat berwibawa Meski dulu pernah menaruh pete di kepalanya Jika memang ini adalah contoh persatuan Saya akan sangat gembira Tapi mohon maaf, kecurigaan main mata dan kong kali kong di Pilpres 2019 Juga tak bisa serta-merta dihapuskan Apakah majunya Prabowo disengaja Hanya demi mengamankan Jokowi dua periode Agar tak ada calon lain yang bisa maju sebagai penantang Karena Prabowo lebih mudah dikalahkan Lalu sebagai kompensasi Prabowo Sandiaga menuntut posisi menteri Ataukah semua ini benar-benar hanya kebetulan belaka Masih banyak pertanyaan lainnya Tapi itu tak terlalu penting Asalkan pada akhirnya rakyat masih mau menerima sistem demokrasi Dan pemilu seperti yang sudah ada sekarang Kalau rakyat mulai menolak skeptis dan tidak percaya Maka sistem selain demokrasi akan disodor-sodorkan Begitulah kura-kura Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komentar di kolomnya Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share Jangan beranjak dari layar smartphone Anda Karena ada narasi keren setelah ini COVID-19 masih ada Masih berbahaya Masih bikin repot Tetap puas pada Ditulis oleh Rahmatia di sewar.com Halo, Assalamualaikum Jumpa lagi dengan Samara di channel TV Journal Kemarin saya terima kasih banyak sekali forward message Tentang cerita Dewi Persik yang terbuka Tentang pengalamannya terkena COVID-19 Kalau yang selama ini orang tahu gejala COVID itu batuk, pilek, demam Maka justru di Dewi yang keluar adalah ras alias kemerahan di kulitnya Di akun Instagramnya bahkan dia mengaku beruntung Menjadi salah satu pasien COVID yang bisa sembuh Ia juga mengingatkan bahwa orang tanpa gejala atau OTG Justru berbahaya Karena dia tetap merasa sehat Dan dapat menularkan terutama ke orang tua Yang usianya sudah senja Dan mereka yang mempunyai penyakit bawaan Dan mereka yang punya imun lagi drop Saya termasuk salah satu yang sejak awal gak setuju Bahwa COVID itu bisa dianggap enteng Dan seperti flu biasa saja Mungkin iya buat yang imunnya bagus dan masih muda Tapi tidak bagi mereka yang berusia lanjut Imunnya gak bagus Atau punya komorbid berapapun usianya Buat yang sering ngikut di tulisan saya Mungkin ingat saya cerita bahwa selama beberapa bulan ini Saya harus sering antar orang tua ke rumah sakit Ada kalanya orang tua butuh dibawa ke IGD Ada kalanya untuk kontrol Kadang juga untuk fisioterapi Sebelum angka COVID naik lagi Saya dapat cerita dari para medis Bahwa ada wing perawatan Untuk kasus COVID yang sudah ditutup Buat mereka yang sakit tanpa COVID pun Untuk bisa masuk IGD itu masih relatif mudah IGD ramai tapi masih bisa menangani pasien lain Tapi sejak kasus naik Asli cari IGD susah sekali Sekitar seminggu lalu orang tua saya sempat merasa lemas di rumah Kami bawa ke IGD Baru di depan pintu Sudah ada suster laki-laki yang menghampiri ke mobil Sempat dicek saturasi dan ditanya-tanya sebentar Kemudian dijelaskan bahwa IGD di dalam full Terutama dengan kasus COVID Adik saya yang sempat turun memang melihat sendiri di dalam penuh Kami pun dianjurkan mencari IGD rumah sakit lain Akhirnya kami mencari IGD rumah sakit lain Kebetulan IGD-nya ada bed kosong Tapi di Anamnesa pun tim medis disana menjelaskan Kalau misalnya screening COVID-nya reaktif Tidak bisa dirawat disana karena sudah full Kami ditangani dengan baik dan keadaan ortu membaik Jadi kali itu kami hanya bertemu dokter Diberi obat kemudian pulang Semalam orang tua saya lembas lagi Dan saya cek saturasi oksigennya sempat turun sesaat Karena khawatir saya bawa ke IGD lagi Kami diterima tapi dijelaskan bahwa harus menunggu Sebab pasien yang datang jam 7 malam pun Masih antri untuk dilayani Bednya memang penuh Bagaimana lagi? Saya lihat dengan mata kepala sendiri Saya pun mencoba menghubungi kawan yang jaga di rumah sakit lain Dia mengecekkan ketersediaan IGD Full! Saya telepon ke rumah sakit lain Ada bed kosong namun IGD-nya lockdown Karena isinya pasion COVID yang belum bisa naik ke atas Alias ke kamar perawatan Sebab masih penuh Ya saya beruntung Orang tua saya kemudian kondisinya membaik Sehingga kami akhirnya gak jadi ke IGD Tapi bagaimana dengan orang-orang yang memang butuh IGD Yang kondisinya gawat banget Yang gak bisa nunggu lama harus segera dirawat Dan pindah-pindah rumah sakit pun butuh waktu Itu pun belum ada jaminan di tujuan bisa diterima Bukan karena tim medisnya gak mau terima Tapi memang penuh Angka COVID naik itu fakta Dua kawan dari rumah sakit berbeda pun menceritakan Ruang yang awalnya sudah tutup Kini mau gak mau dibuka lagi Itu pun gak cukup Masih banyak pasien yang terpaksa harus menunggu Ada pasien COVID yang pulang Atau meninggal Supaya bisa masuk ruang perawatan Dan yang dibuat repot itu Gak cuma mereka yang menderita COVID Penderita penyakit lain yang butuh emergency juga Sekarang ini bingung Percayalah Di situasi ini pun Anda merasa punya duit pun gak jaminan Bisa mudah mendapat akses perawatan Sebab memang tempatnya yang penuh Dewi Persik mungkin satu yang beruntung Dia survive Gejalanya termasuk ringan Dia mendapat akses pengobatan Dan bisa recovery Kemarin saya juga lihat IG Adri Marto Wardoyo pun menceritakan Dia terkena COVID Sempat isolasi mandiri dengan pemantauan Kemudian kondisinya sempat memburuk Namun akhirnya bisa recovery Angka kesembuhan COVID mungkin Memang tinggi Mungkin memang lebih banyak yang sembuh Ketimbang yang meninggal Tapi coba pikirkan Misalkan anda sakit dan bergejala meski ringan Yakinkah anda Akan semudah itu bisa mendapat akses perawatan Apalagi jumlah ruas sakit di Jakarta Dengan di daerah pasti tidak sama Daerah jelas punya fosilitas kesehatan lebih sedikit Gak usah ngomongin Nanti kan juga bisa TPK dan sebagainya Sebelum menuju dapat plasma dan pengobatan lain Kan anda harus dapat tempat dulu di rumah sakit Nah apa anda yakin Dengan okupansi bed rawat inap yang tinggi Plus antrian di IGD yang demikian Susahnya sekarang Kemudian jadi jaminan anda bisa cepat ditangani Plus kenyataannya Mencari donor plasma itu gak semudah itu Saya tahu karena ada setidaknya Tiga teman mencari plasma untuk orang tuanya Dalam 10 hari ini Dua akhirnya meninggal Satu masih diikhtiarkan Jadi di era libur panjang seperti sekarang Saya benar-benar ingatkan kalian Buat jaga diri semaksimal mungkin Patuhi protokol kesehatan Jangan abai untuk pemangku kebijakan pun Ayolah Kalian sering-sering patroli keliling Yang bandal gak pakai masker itu Mungkin bisa disuruh nyapu jalan Atau dihukum sosial apa biar kapok Razialah pasar-pasar Tempat keramaian Pastikan protokol kesehatan dipenuhi Gak apa-apa toko buka Ekonomi jalan Tapi jangan bandal dan abai Semoga kita dan keluarga Diberi panjang umur dan sehat Stay healthy, stay alert Bagaimana menurut anda? Silahkan untuk tulis komentar di kolom komentar Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share Semarap amit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax